Pemirsa proses evakuasi pesawat Sriwijaya Air, SJ-182, juga dibantu oleh relawan penyelam. Dan salah satu jurnalis iNews, Jajang, di Raja Negara, juga menjadi relawan posi yang juga membantu proses evakuasi. Jajang, saat ini Anda berada di mana dan bagaimana skema pencarian hari ini? Baik, Wilson, dapat kami laporkan, saat ini saya sedang ada di Pulau Untung Jawa, salah satu pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Jadi, dapat kami informasikan bahwa kami dari tim penyelam posi, saya bergabung dengan tim penyelam posi, relawan posi, akan bergerak rencananya menuju TKP jatuhnya pesawat SJ-182 Sriwijaya Air. Namun, dalam perjalanan tadi berangkat kami dari Dermaga Marina Jakarta, kondisinya ternyata tidak memungkinkan kami untuk bergerak lebih jauh. Karena pagi hari ini, semenjak kami keluar dari Dermaga, ombak sangat tinggi, sekitar 1,5 meter, kemudian juga angin berhembus kencang. Hal ini ditentukan, dipengaruhi oleh dua hal, karena musim kali ini adalah dipengaruhi oleh angin barat, sehingga angin berhembus kencang. Yang kemudian variable kedua adalah, ombak tinggi dikarenakan malam ini adalah malam bulan purnama, sehingga ombak juga terjadi, tercipta dengan sangat tingginya. Jadi, sepanjang perjalanan kami tadi sekitar 45 menit dari Dermaga Marina di Pantai Utara Jakarta, kami akhirnya memutuskan untuk bersembunyi dulu, mencari posisi aman di Pulau Untung Jawa. Nah, sepanjang perjalanan tadi awan sangat gelap, menggantung, kemudian juga sekali terjadi grimis, dan kemudian juga kadang juga hujan terjadi di sepanjang jalan. Dan, rencananya kami akan merapat ke kapal KN Wisnu, salah satu kapal utama yang memiliki Basarnas, untuk kami nanti berkoordinasi untuk melakukan penyelaman hari ini. Dan untuk mengetahui kondisi lebih lanjut, rencana penyelaman hari ini, kami sudah bertemu dengan salah satu narasumber kami dari relawan persatuan olahraga selam seluruh Indonesia. Rekan Heri, bisa diceritakan rencana penyelaman kita hari ini untuk mencari puing-puing pesawat Sriwijaya SD 182? Ya, seperti yang kita lihat tadi ya, kita dari Dermaga Pantai Mutiara, bahwa memang kondisi cuaca, kondisi cuaca memang agak sedikit buruk. Dan kita selama perjalanan tadi, kita sudah melihat ombaknya seperti apa, jadi kita terpaksa kita harus binggir. Untuk plan penyelaman kita hari ini, sebetulnya kita akan melakukan dua penyelaman, yaitu untuk membersihkan puing-puing. Terus, tadi sempat mendapatkan berita dari pusat, bahwa hari ini sebetulnya ditiadakan, tapi kita harus lapor ke kapal pusat untuk menerima perintah lebih lanjut tentang kegiatan kita hari ini. Jadi sampai sekarang ini, sifatnya masih tentatif ya, menunggu kondisi cuaca mendukung atau tidak? Betul, nah ini kemungkinan besar sih pukul-pukul 9 ini gelombang agak sedikit reda, kalau kita lihat dari statistik ya. Tapi kan memang balik lagi, nanti kita akan lihat jam 9 kita akan coba untuk ke sana. Senormalnya kita dari Dermaga sampai dengan ke lokasi itu sekitar 40-50 menit. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, kita dengan waktu yang tadi kita sudah, apa namanya, sudah kita lalui, ternyata memang kapal tidak bisa kita lanjutkan ke sana gitu loh. Jadi kita terpaksa untuk stay dulu di sini, sampai nanti komando kita berangkat, kita langsung berangkat ke sana. Recana cadangan bagaimana? Apakah kalau misalkan sampai siang kita tidak bisa merapat ke kapal Basarnas, KN Wisnu, kapal operasi SAR, apa yang akan dilakukan oleh dari posisi sendiri? Posi akan tetap melanjutkan programnya untuk sampai dengan waktu yang ditentukan. Karena kita sudah menyiapkan grup-grup penyelamnya sendiri. Sekarang ini kita lagi akan menuju ke sana sampai dengan nanti. Kita sampai tunggu perintah saja. Kita tunggu perintah dari, untuk operasionalnya dari Basarnas. Kalau memang hari ini diadakan untuk penyelaman, kita akan lakukan penyelaman. Tapi kalau tidak, ya kita akan coba untuk kembali dulu. Kita akan koordinasi lagi di tim darat, akan seperti apa nanti programnya. Rencana dari posisi sendiri, akan berapa lama melakukan operasi SAR itu untuk berkebun dengan Basarnas? Untuk planning sendiri, sebetulnya tujuh hari. Sebetulnya tujuh hari. Tapi kita karena berhubung kemarin, black box sudah ditemukan. Berarti tugas kita hanya untuk membersihkan puing-puing dan sisa-sisa semua yang ada di dalam air. Baik, sementara gitu dulu yang kami dapat laporkan, rekan Wilson. Dari Pulau Untung Jawa, sebelum kami menuju kapal KN Wisnu, doakan kami mudah-mudahan hari ini cuaca membaik sehingga kami bisa merapatkan KN Wisnu dan untuk melakukan penyelaman. Demikian, Wilson dapat kami laporkan sementara dari Pulau Untung Jawa. Baik, Jajang. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas dan ingat tetap keselamatan menjadi yang utama.